Halo semuanya, kembali bersama gue dari channel Akrabson Gue mau cerita sedikit Kemarin, waktu gue sama ada namanya Kang Ricky Blank Dari channelnya Ricky Blank Dan ada Kang Yoga Ceritanya gue mau jalan-jalan malam-malam Nah, ketika jalan malam-malam ini Gue dan Kang Ricky Blank Dan Kang Yoga Sambil konten, biasalah Gitu ya, pada konten-konten gitu ya, kebeneran Gue bertiga ini Kebeneran jalan malam-malam Malam Jumat Nah, posisi jam 10 malam Ketika posisi jam 10 malam Gue bareng bertiga jalan Masuklah ke dalam Kebun teh Disini tuh ada kebun teh Sejak tahun 18-17 Nah, itu tuh sudah berdiri sejak jaman dulu Nah, ketika kita melanjutkan perjalanannya Di kebun teh ini Yang ibaratnya tua lah ya Ini salah satu kebun teh tertua juga gitu ya Kita jalan Nyelusuri kebun teh Sampailah waktu malam itu Ke, namanya Legok Bangke Kalau harus diceritain tuh ya Legok Bangke itu Kayak misalnya Legok itu kayak lembah gitu ya Terus ada Disebutnya Bangke Nah, Bangke itu kayak Dulunya tuh mayat lah Kalau misalnya Gue harus ceritain Legok Bangke itu apa Menurut informasi yang Gue terima gitu ya Waktu jaman penjajahan Jepang Jaman dulu gitu ya Nah, ada yang namanya Dipinta upeti Sama penjajahan gitu Ke warga lokal Daerah di tempat sini Gitu Nah, warga lokal itu Diminta upeti Kalau misalnya Nggak memberikan upeti Itu akan dibunuh Nah, adalah beberapa Warga gitu Yang jaman dulu itu Yang diminta upeti Tapi tidak diberi Makanya Dibunuhin Dan dibuang Di Legok Bangke itu Sampai di daerah Di sini tuh ada namanya Daerah Cihilang Di atas itu Nah, itu Sampai satu perkampungan Cihilang itu Dibakar habis Dan dibuang ke Legok Bangke Waktu jaman dulu itu ceritanya Waktu jaman penjajahan Jepang Makanya Sampai saat ini gitu ya Legok Bangke itu Dianggap Memiliki Hal yang Bener-bener Banyak Tentang metafisikanya Sampai Kemarin aja Gue tuh yang Waktu gue ceritain ini Wah, bener-bener deh Kayak misalnya Benturan energinya itu Sangat-sangat Dasyat Di Legok Bangke ini Nah, itulah Salah satu cerita sejarah Yang ada di desa gue Di kampung gue ini Yang disebut Namanya Legok Bangke Nah, dari situ Gue Kang Ricky Blank Dan Kang Hyugan itu Ceritanya Mau datang ke situ Mau lihat Gitu ya Suasana malamnya Legok Bangke itu Seperti apa sih Apa Gue Kang Ricky Blank Dengan Kang Hyugan Itu berani atau enggak Ketika gue lagi jalan Tuh ya Udah mau masuk Kedalam Legok Bangke Kayaknya sendiri Disitu tuh Kang Ricky Blank Karena dia yang megang kamera Dia melihat Ada satu sosok Padahal gue dan Kang Hyugan sendiri Enggak sadar itu sosok apa Gak ada sosok gitu ya Malah dia sadar Sama sekali Cuman ya Kalau gue sendiri sih Bisa lebih ngerasa Sebenernya gitu ya Kalau misalnya feeling gitu Rasa itu Kayak misalnya Semua ini Badan gitu ya Kerasa Oh disini kayaknya lagi ada nih Nah waktu itu Gue ngerasa Sebenernya Tapi gue gak mau cerita juga Kang Ricky Blank Yang megang kamera Sebenernya dia Lihat Di dalam kamera itu Ada gambar Satu sosok lah Bisa dilihat Gambarnya seperti ini Nah Waktu itu tuh Gue ajakin Kang Ricky Ayo sini Biar gue aja yang Pegang kamera Kang Ricky Kang Ricky sekarang Ngejelasin gitu Eh katakan Ricky Gak usah gak usah Katanya Biar saya aja yang pegang Kak Ricky takut saya Ngeliat juga Nanti Kalau misalnya saya Ngeliat Jadi Ngeri juga gitu ya Kita jadi gak sampai Ketempat yang kita Tujuhnya Ternyata Selama perjalanan Gitu ya Kita di perjalanan Terus ada sosok itu Sampai Wah Katakan Ricky Katanya Wah ngeri banget ini Gitu ya Tapi Tetap kita lanjutin aja Cerita-cerita Legok bangke itu Apa sih Gitu ngeliatin disini Legok bangkenya Gitu ya Perjalanannya Seperti apa Dan gue juga Coba shoot lagi Gitu ya Pake Keadaan terbatas Menggunakan handphone Juga karena Kamera Di belakang Di kan Riki gitu ya Dan stabilizernya Kurang bagus juga Gitu ya Di kamera Jadi Kita coba aja Pake hape juga Ini Sekarang Perjalanan Legok bangke itu Seperti ini Tempatnya itu Lumayan agak Serem juga Creepy Terus Disitu adalah Kebun aren Dan Sampingnya Kebun aren itu Kebun bambu Yang biasa Gue Shooting disana Atau Bikin Konten disana Waktu masak-masak Itu Mungkin Cerita yang Gue bisa Jelasin Gitu ya Tentang apa sih Itu legok bangke Dan lain-lain Gitu ya Seperti apa Mengerikan yang Legok bangke Nah Bisa dicek Di video kita Ini Tentang apa sih Terima kasih telah menonton! Nih, kameramennya nih Kang Ricky nih, cahayanya tuh, waduh, like-like banget. Terima kasih telah menonton! tempatnya 2 aren, sambil kita jalan-jalan lihat lokasi 2 aren, kita jalan sambil disut, pleng, sambil disut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys nah guys ini yang dinamain legokbang kayak itu ya guys ya nanti kita cerita-ceritanya di bawah oke kita lanjut ini kita memasuki kayak perkebunan hutan bambu ya itu kurang jelasnya sabar iku orang wedi ya bulan minta sabar saya patanti lampu cuman ke errornya dihanapnya kita biasa masak di bawah sini sama kang ricky bleng ini biasa konten masak-masak kita nah ini suasana malamnya kayak gini diseberang itu ada perumahan pila bukit cependawa ya bleng ya ini lagunya ini lagunya country road Lord take me home take me home hey guys terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati